Kemandan Koram 042 Garuda Putih Jambi selaku PLH Datsat Yaskar Hutlah, Brigjen TNI Supriyono menyampaikan bahwa Kebupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat menjadi lokasi hotspot prioritas 1 penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya, dua daerah tersebut saat ini masih ditemukan titik api. Provinsi Jambi saat ini berstatus siaga darurat Karhutlah sejak tanggal 13 Maret 2023 dan Jambi termasuk daerah yang rawan bencana kebakaran. Sejauh ini titik api yang ditemukan dari hasil pemetaan di wilayah Provinsi Jambi. Terdapat dua daerah prioritas, satu dari mitigasi yang dilakukan, yaitu di Kabupaten Tanjung Timur dan Tanjung Barat karena rata-rata lahan gambut. Dengan sebaran di TNKS, berbak, sadu, air hitam, londrang dan sedikit gambut di daerah Sarolangun. Kemudian untuk daerah lainnya adalah lahan mineral yang masih bisa diatasi dari anjaman api. Terkait situasi kondisi Karhutlah di Jambi saat ini, Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi, Brikjen TNI Supriyono, Senin 31 Juli menegaskan, pihaknya telah menyiapkan maupun memitigasi pencegahan secara maksimal. Upaya itu pada prinsipnya bagaimana sesegara mungkin untuk dilakukan pencegahan sebelum api itu menjadi membesar. Dan sejauh ini Supriyono mengatakan juga telah mengorganisir dan menambah pos pantau dan pos tindak awal dari jumlah sebelumnya delapan pos seprovinsi Jambi menjadi 59 pos yang diisi oleh gabungan TNI Polri dan tenaga api. Dan saat ini sudah berada di lapangan semua untuk tiga bulan ke depan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka bertujuan untuk mendekatkan diri maupun perlengkapan tim Satgas, guna dapat menjangkau sedekat mungkin titik-titik yang memungkinkan terjadinya kebakaran. Selaku pelaksana harian dan Satgas Karhutlah, Supriyono menekankan agar waspada terhadap Karhutlah dan mengajak pelaku perkebunan diwajibkan agar mempunyai alat dan manusia yang mengawasi dan protap serta komunikasi. Yang titik-titik kita kan terutama di daerah Tanjab Tim, kita Tanjab Tim, Tanjab Bar itu hampir kalau kita mapping ya, berita satu dari mitigasi kita di Tanjab Tim, Tanjab Bar. Gambut, perasaan gambut. TNKS, Berbak, kemudian Saidu, kemudian Air Hitam, yaitu Lundrang, itu adalah tempat-tempat yang sangat mungkin dan sangat membahayakan. Kami perbaik orang sana. Kalau daerah barat itu yang ada gambut hanya di daerah Sorolangun sedikit, lainnya mineral.